Intro Inilah detik-detik ambruknya pelafon masjid Tanjak yang berhasil direkam oleh warga. Pelafon tersebut ambruk secara pelan-pelan mulai dari atas mimbar hingga ke bagian tengah pelafon yang terbuat dari ukiran ornamen kayu. Video ambruknya pelafon masjid ini pun dengan cepat viral dan menjadi perbincangan masyarakat karena pembangunan masjid yang menelan biaya hingga 40 miliar ini baru saja diresmikan pada bulan Juli lalu oleh Menko Perekonomian. Kerusakan struktur pelafon masjid itu terbilang parah, di lokasi terlihat puing-puing dari bekas pelafon berserakan di lantai masjid. Baja dengan rangka, pengikat pelafon juga terlihat jelas dan cukup kecil, diduga tidak sebanding dengan berat dan luas pelafon. Motif bunga di atas juga terlihat rusak parah, sedangkan reruntuhan puing pelafon dibuang di samping masjid. Saat ini sejumlah petugas dari BP Batam dan para pekerja mulai memasang garis dan pembatas serta memasang penutup pada bagian pintu masuk masjid. Maka tadi laporan saya cari kontraktornya, kita minta dipertanggungan, saya ada minta SPI, SPI ya, BP SPI ya, bukan spektora. Satuan pemeriksa intern, pemeriksa laporkan saya, pemeriksa keseluruhan bukan itu saja. Kenapa di samping rumput? Apakah karena hujan lapo? Apakah karena besi nyelasnya tidak kuat? Kita minta laporan. Dan itu masih dalam koridor pengawasan kontraktor, apa istilahnya? Yang belum habis itu apa? Kontraknya, garansi apa gitu Pak? Garansi. Masjid Tanjak sendiri diketahui mulai dibangun pada 23 Desember 2020. Masjid ini didirikan di lahan seluas sekitar 15.797 meter persegi, lantai 1 luas bangunan 2.094 meter persegi, luas lantai 2 bangunan 468 meter persegi, dekat dengan Bandara Hang Nadiem. Diketahui perusahaan pengerjaan Masjid Tanjak dilakukan oleh kontraktor asal Jakarta. Dari Batam ke Pulauan Riau. Tim Liputan BUNS TV melaporkan. BINYUS TV